Wanita Iblis Jelit 38. Sambil Mi mandang ke sekeliling, berkatalah Chow Yan Hui, ruang goa ini terang-benderang, entah dari mana kita mulai menyelidiki. Ho, karena mayat Lohian berada di sini, masakan dia menyimpan pusakanya di lain tempat siok saemkong tertawa miloro. Tetapi Lohian itu luar biasa cerdiknya. Masakan begitu gampang saja dia menyimpan pusakanya di sembarang tempat. Jika kakek berambut putih benar-benar mayatnya, tentu goa-wa ini lebih dibuatnya pelik sekali. Kemungkinan di dalam goa-wa ini tentu terdapat sebuah jalan tembusan lagi. Ya, ya, kemanakah lenyapnya budak lelaki dan dan binatang aneh itu teriak Teg Chin. Chiok Saemkong Mi lihat pada sudut ruangan terdapat sebuah cekung yang menyasar ke dalam. Dia tak sempat menjawab pertanyaan Teg Chin terus lari mengampiri. Teg Chin dan Chow Yan Hui pun menghampiri. Ketika Chiok Saemkong ulurkan tangan merogoh ke dalam cekung itu, tiba-tiba ia menyentuh sebuah rantai gelang. Pada saat dia hendak menariknya tiba-tiba terdengar suara lengking seorang wanita yang bernada dingin, lepaskan tanganmu. Suara itu dari ujung ruangan datangnya secepat kilat ketiga tokoh itu pun berputar tubuh. Seorang darah baju putin yang cantik jelita tengah mi langkah dengan perlahan-lahan. Ruangan goa masih tetap seperti sedia kala. Tidak tampak pintu terbuka atau dinding yang bengkah. Kemunculan darah baju putih secara mendadak itu benar-benar menaburkan keseraman. Engkau setan atau manusia mereka bertiga serempak menegur. Darah baju putih itu menyahut tawar, yang salah adalah metu kalian sehingga tidak dapat melihat diriku dan terpuka seperti mi lihat setan muncul. Setelah menenangkan diri. Ciyok Saem Kong berseru, kami tak kenal tempat ini dan kau berada di tempat yang gelap. Bukan soal yang mi malukan jika kami tak dapat melihat kau. Kira-kira tiga-empat langkah dari ketiga orang itu, si darah baju putih berhenti. Jika kalian ingin hidup, buanglah senjata kalian. Tek Chin tertawa gelap. Sungguh congkak sekali kau. Apakah kau murid lohian? Darah baju putih itu tertawa dingin. Tidak perlu kau tanyakan soal itu. Jika tak mau mi buang senjata dan menyerah, jangan sesalkan aku berlaku keja-em. Masih kecil tetapi sudah besar mulut bentak Ciyok Saem Kong. Tahukah kau siapa ini bertiga ini? Hektometer, hanya dua orang tua bangka dan seorang rahib. Aku kan tidak buat masakan tak dapat melihat dandanan kalian. Marah Ciyok Saem Kong bukan alang kepalang. Tak peduli kau muridnya lohian atau bukan, tapi aku harus mi berimu hajaran dulu ia menutup kata-katanya dengan sebuah hantaman. Bagus. Mau ngajak berkelahi tiba-tiba darah baju putih itu mi lesat ke samping. Aku muak bertanding denganmu. Teg Chin yang sudah bersiap, segera lepaskan hantaman. Tetapi kali ini si darah tak mau menghindar. Ia mengangkat tangan, Teg Chin menangkis. Ketika beradu tangan, Teg Chin menyurut mundur selangkah. Ia rasakan jantungnya berdepak keras sekali. Ternyata darah yang tampaknya lemah mi miliki iwekang yang tinggi sekali. Teg Chin tercengang-cengang mi mandang dari itu. Alisnya yang melengkung seperti bulan sabit, menaungi sepasang biji matu yang berkelip-kelip seperti bintang kejora. We ajahnya yang bulat telur dihias rambutnya yang ikal memayang. Ah, darah itu benar-benar seperti seorang bidadari yang sedang bercengkrama sayang sikapnya dingin sehingga kecantikan itu seolah-olah terbungkus oleh kerawanan. Melihat kesaktian darah itu, timbulah pikiran Chow Yan Hui sekalipun belum diketahui bagaimana sikap darah itu kepadanya, namun kelas darah itu mi beri kesan baik. Dengan adanya darah itu, tentulah karena mengurangi tekanan Ciok Semkong dan Teg Chin. Dengan berbekal pertimbangan itu segera ia menegur ramah, siapa nama Nona? Sejenak darah baju putih itu mi mandang Chow Yan Hui, sahutnya dingin siapa namaku, apa sangkut lautnya dengan kau? Chow Yan Hui kerutkan alis, ia masih menahan kesabarannya. Aku tak bermaksud buruk, harap Nona jangan curiga. Tiba-tiba darah itu merogoh keluar seutas tali, katanya, jika kalian masih ingin hidup lekas lemparkan senjata. Ikatlah tangan kalian dengan tali ini nanti ku bawa ke tempat ya aman. Jika kami tak mau Ciok Semkong tertawa dingin. Budak perempuan agaknya mempunyai ilmu setan. Kalau tidak bagaimana dia dapat muncul di tempat yang begini terpencil jangan lepaskan dia bisik Teg Chin. Ciok Semkong mi ngangguk. Kalau begitu kalian akan menunggu kematian darah itu terus berputar tubuh dan ayunkan langkah. Tunggu serintak Ciok Semkong ini mi bentak seraya loncat mengejar. Punggung darah itu seperti tumbuh mata pada saat Ciok Semkong mengejar, dia pun loncat juga. Dan ketika dekat pada dinding katai tiba-tiba ia mimbiluk dan menyusup kebalik sebuah batu karang yang menonjoel. Dengan cepat Ciok Semkong mimburu dan mencengkeramnya. Hektometer, darah itu mendengus dan mendadak menempar ke belakang. Plak, terdengar benturan keras dan Ciok Semkong tersurut mundur selangkah. Dan serempak dengan itu terdengar bunyi berderak-derak. Ternyata di belakang batu menonjoel itu terdapat sebuah pintu rahasia. Dan secepat kilat darah baju putih itu menyelingap ke dalam pintu rahasia itu. Pada saat Chow Yan Hui dan Teg Chin mi buru tiba, pintu pun sudah tertutup. Budak perempuan itu hebat sekali kepandainya, kata Ciok Semkong. Ia menghampiri pintu dan mendorongnya. Tetapi sedikit pun tak begeming. Chow Yan Hui kerutkan dan bersungut, aneh, mengapa dia mengatakan kita akan menunggu kematian? Aku tak percaya, kata Teg Chin. Tiba-tiba dari ujung batu karang yang lain, terdengar bunyi berderak-derak. Ketiga orang itu berpaling mimandang. Ternyata ujung karang itu perlahan-lahan mirkah. Dua cercah sinar mi mancar keluar dari celah rekahan itu. Hai, ular raksasa itu lagi tiba-tiba Chow Yan Hui berteriak kaget. Ciok Semkong serentak hantamkan senjata ke sebuah batu menonjoel dah berhasil mengepalkan dua keping batu. Teg Chin mengambil kumpalan batu itu. Yang sebuah diberikan kepada Ciok Semkong. Dengan batu di tangan kanan dan sepasang gelang di tangan kiri, Teg Chin bersiap-siap. Dua putik sinar itu perlahan-lahan merayap keluar. Jangan khawatir, bukan ular raksasa kata Ciok Semkong. Dengan menghela nafas longgar. Teg Chin timpukan batu itu. Boom, benda bersinar itu tiba-tiba lenyap. Kena Ciok Semkong tertawa nyaring. Hektometer, hanya mengandalkan kepandayan yang tak berarti begitu, berani mim buka mulut besar. Belum selesai Ciok Semkong berkata, tiba-tiba dari celah batu yang merekah tadi, melesat keluar sesosok bayangan hitam. Ciok Semkong cepat timpukan batunya. Tetapi bayangan hitam itu luar biasa lincahnya. Dengan tangkas ia loncat ke atas dan berjumpalitan sampai dua kali. Timpukan Ciok Semkong tak kena. Apakah itu seru Choi Yan Hui? Begitu turun ke bumi, benda hitam itu perlahan-lahan mengembangkan tubuhnya. Astaga, seekor binatang kebuang yang luar biasa besarnya. Biji matanya sebesar buah toh, memancarkan sinar ke biru-biru an. Dan setelah mengembang, badannya hampir semeter besarnya. Bagian punggung merah bergurat garis-garis putih. Tekcin terngana, benar-benar kebuang raksasa. Binatang mi mandang ketiga orang dengan tajaem. Belahan-lahan ia mengangkat badannya ke atas seperti dalam sikap hendak menyerbu. Selain luar biasa besarnya, binatang itu merupakan kebuang bersayap emas yang jarang terdapat di dunia. Gurat-gurat putih yang mi bungkus punggungnya itu adalah sayap. Awas, kalau dia menyerang. Baik kita berpencar dalam bentuk segitiga agar dapat saling tolong menolong kata Chok Semkong. Tekcin dah Chow Yan Hui segera berpencaran. Tepat pada saat mereka berhenti, kelabang raksasa itu kembali mi layang, menyerbu Chok Semkong dengan kecepatan yang tinggi. Chow Yan Hui maju menambaskan pedangnya. Tekcin layangkan sepasang gelang. Gelang mi layang menghantam ke bagian ekor binatang itu sementara Chok Semkong pun meloncat menghindar ke samping. Menderita kehilangan kaki, kelabang itu menyurut mundur menjadi sebuah lingkaran bundar lalu melesat ke udara dan mi layang dua tumbak jauhnya. Timbul harapan Chow Yan Hui mengetahui kelemohan binatang itu, serunya, rasanya tak sukar untuk mi lenyapkan binatang itu. Jika Chow Chiang Bun dapat mi mapas beberapa buah kakinya lagi, karena kehabisan darah, lama-lama binatang itu tentu mati, kata Chok Semkong. Tekcin mengatakan bahwa bagian lemah dari binatang itu mungkin memang pada kakinya sedang bagian punggung ternyata keras sekali. Tak kena suatu apa terhantam sepasang gelangnya. Dengan peristiwa itu, ketiga tokoh itu pun tenang kembali. Tiba-tiba terdengar lengking suara benedah dingin, kelabang bersayap emas adalah penunggu simpanan obat dari telaga darah. Di antara lima jenis binatang beracun, dialah yang paling ganas sendiri dengan racunnya. Kalian melukainya masih berani buka suara besar. H.M.N. Benar-benar tak tahu mati. Eh budak perempuan itu belum pergoy, baru Chok Semkong berkata begitu, tiba-tiba Tekcin berteriak keras, awas, saudara Chok. Ketika jago tua dari swat sanpe itu berpaling, didapatinya kebuang raksasa itu tengah lebarkan sayapnya dan terbang milayang ke arah jago tua itu sembari gerak-gerakan sepasang suputnya yang tajam. Kali ini gerakan binatang itu luar biasa cepatnya sehingga Chow Yan Hui tak sempat menyongsongnya lagi. Chok Semkong pun terkejut. Cepat-cepat ia loncat setombak jauhnya. Tetapi ternyata binatang itu dapat berputar tubuh ketika masih milayang di udara. Ia tetap melayang ke arah Chok Semkong. Jago tua itu berloncatan dan berputar-putar kian kemari, tetapi binatang itu luar biasa lincahnya. Kemana pun Chok Semkong mi ngindar, tetap selalu dibayanginya. Dalam beberapa kejap, entah Chok Semkong sudah berapa belas kali berputar-putar di sekeliling gua itu. Celakanya binatang itu mim baurkan hawa busuk yang anjir. Dan bawa anjir itu makin lama makin menebal mi menuhi ruangan, sehingga mim buat orang hendak muntah-muntah. Sambil menutup pernafasan, Tek Chin berbisak pada Chok Yan Hui, rupanya binatang itu mengincar Chok Semkong saja. Jika kejar ni ngejar itu berlangsung terus, lama-kelamaan Chok Semkong tentu kena tersambar. Kita harus lekas berdaya menolongnya. Tetapi dia lincah dan gesit sekali. Bagaimana kera kita hendak mim bunuhnya tanya Chok Yan Hui? Terpaksa kini harus berani menempuh bahaya. Kita berpencar-mencari tempat yang sesuai. Kemudian kita meneriaki Chok Semkong, suruh dia sengaja lari ke samping tempat kita bersembunyi. Begitu binatang itu lewat, kita segera menyerangnya. Sesungguhnya saat itu mereka berdua sudah hampir tak kuat menahan bau yang sedemikian anjir itu. Kepala mereka mulai pening dan tenaganya pun mulai lungelai sekalipun belum merubuh tetapi kesadaran mereka sudah mulai kacau. Chok Yan Hui setuju lalu mencari tempat bersembunyi, sebentara Tek Chin setelah menempatkan diri di sebuah tempat yang sesuai segera berseru meneriaki Chok Semkong, saudara Chok, kelabang itu gesit dan selalu mim bayang di belakang saudara saja. Harap saudara lari kemari dan pancinglah dia di sini. Saat itu Chok Semkong sudah bersimbah peluh. Binatang itu tetap tak mau melepaskannya sehingga jago tua itu tak sempat berputar tubuh mengirim serangan. Begitu mendengar teriakan Tek Chin, Chok Semkong melaksanakannya. Chok Yan Hui menunggu dengan penuh perhatian. Begitu binatang itu lewat, dengan kecepatan luar biasa, jago wanita itu loncat menahannya. Hantaman pedang ketua Tiam Jong Pei tepat mengenai badan kelabang. Kelabang terpelanting jatuh. Tetapi Chok Yan Hui tersambar oleh serangkum hawa yang luar biasa anjirnya. Kepalanya pusing kaki lentuk dan rubuhlah dia. Chok Semkong berhenti berlari. Berpaling mimandang binatang itu, ia menghela nafas. Ah, benar-benar binatang yang lihai, biluk, jago tua dari Swat San Pei itu pun menyusul rubuh. Pada waktu lari dikejar binatang itu, dia menutup pernafasannya. Tetapi setelah binatang itu rubuh, dia berpaling mengamatinya dan lupa untuk menahan. Pernapasannya seketika racun dari bau anjir itu menerjang ke dalam tubuhnya sehingga dia pun rubuh juga. Kini yang berada di tempat itu tinggal Teg Chin seorang. Walaupun dia masih dapat bertahan tetapi pikirannya sudah tak terang lagi. Terhadap pedang Chok Yan Hui, rupanya binatang itu menerita luka yang parah sekali. Dia menelungkup di tanah tak bisa berkutik. Walaupun keadaannya sudah kacau namun Teg Chin masih ingat akan suasana yang berbahaya di tempat itu. Dengan terhoyung-hoyung ia mengampiri Chok Yan Hui setelah menunduk dan mengamati beberapa jenak, tiba-tiba ia berteriak sakwat-kuatnya. Nona, Nona, kami rela menyerah. Berkata sampat digini ia sudah rubuh. Entah berapa lama hal itu berlangsung, hanya ketika Teg Chin Mi buka mata, ia dapatkan kedua tangannya terikat oleh tali dan duduk di sebuah ruang batu. Di sampingnya terdapat Chok Yan Hui, Chok Sam Kong dan Kat Hong. Mereka berempat diikat menjadi satu. Chok Sam Kong dan Chok Yan Hui masih belum sadar tetapi Kat Hong tampak sudah sadar beberapa waktu lamanya. Teg Chin itu ngimandang pemuda itu dan bertanya. Saudara, apakah kau juga ditangkap oleh Nona Baju Putih itu? Tanya Teg Chin. Kat Hong berpaling menatapnya. Benar, budak perempuan itu memang hebat sekali kepandainya. Bukankah kau pun terkena racun kebuang raksasa itu sehingga kehilangan tenaga dan bisa ditangkapnya? Tidak. Diluar dugaan Kat Hong menjawab. Aku bertempur dengan gadis baju putih itu dan kalah. Tiba-tiba Teg Chin teringat akan binatang yang berkepala macan dan bertubuh hular itu. Cepat-cepat ia menanyakannya kepada Kar Hong. Aku terpikat mendengar suara yang aneh, lalu menghampiri. Tiada sengaja aku telah membentur perkakas rahasia dan terjerumus ke dalam ruang bawah tanah lalu berjumpa dengan gadis itu. Kami bertengkar lalu bertempur. Aku kalah dan ditangkapnya kemari. Kemana perginya binatang aneh itu, aku pun tak tahu. Ia berhenti sejenak, katanya pula. Tahukah kau, siapa gadis itu? Teg Chin menggeleng. Dia adalah salah satu dari ketiga murid bengdak. Teg Chin terkesiap, jika benar begitu, bukankah kita ini termasuk dalam perangkap? Siapa bilang tidak sahut Kar Hong? Dalam gugup Teg Chin meronta untuk menyadarkan Chok Sam Ko Nge dan Chow Yan Hui, tetapi racun yang menyerang mereka rupanya keras sekali. Walaupun sudah minum obat tetapi mereka tak lekas sadarkan diri. Ketika kami dibawa kemari, apakah hengka sudah berada di sini? Akhirnya ia bertanya pula kepada Kar Hong. Ya. Mengapa mereka tak dapat bangun? Jangan tergesa-gesa. Kulihat sendiri gadis, itu telah menyusupkan pil ke mulut kalian. Jika, engkau dapat sadar, mereka pun tentu bisa juga. Mungkin hanya soal waktu saja. Teg Chin tak bicara lagi. Diam-diam ia kerahkan iwakang untuk mengetahui bagaimana perkembangan racun di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar derap dangkah orang mendatangi dan pada lain saat munculasi darah berbaju putih. Mim bawah sebutir mutiara sebesar buah lengkeng sinar mutiara itu cukup minerangi ruangan di situ. Engkau sudah lama bangun tegur darah itu kepada Teg Chin. Teg Chin batuk-batuk kecil, sahutnya, baru beberapa saat saja. Sambil keliarkan biji matanya, darah itu bertanya pula, kini hanya dua jalan, mati atau hidup? Terserah engkau hendak mimilih. Bagaimana caranya tanya Teg Chin? Sederhana sekali. Jika ingin hidup, harus dengar perintahku dan rela mim bantu aku dengan khawatir, tak nanti aku mim perlakukan semenemeni kepada kalian. Kuobati racun-racun kebuang raksasa itu akan kuberimu tiga maca emilmu kesaktian tetapi bukan olah-olah hebatnya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, kali mimilih jalan mati, mudah sekali. Tak kubunuh sendiri melainkan kuantarkan kalian ke dalam rohang batu yang besar itu. Biarlah kalian rasakan binatang penjaga simpanan obat itu. Teg Chin kerutkan alis serunya, siapakah diriku ini, engkau tahu. Masakan aku sudi menjadi budakmu. Sahut darah itu, seorang gagah bukannya mengandalkan kejantanannya saat ini di saat itu, lain keadaannya. Aku pun takkan mim maka esamu. Mati atau hidup terserah pada pilihanmu. Diam-diam Teg Chin mim batin bahwa sesuai dengan sikapnya yang dingin, apa yang katakan tentu akan dilakukannya. Jika berkeras kepala terhadapnya, kemungkinan nona itu tentu sungguh-sungguh akan mengirimnya ke sarang kebuang raksasa itu. Sebagai seorang persilatan yang kawak. Teg Chin banyak pengalaman dalam menghadapi setiap keadaan segera ia memperoleh care untuk menghindari bahaya. Sahutnya, aku seorang diri sukar untuk memutuskan sebaiknya tunggu sampai mereka sadar, nanti kami rundingkan bersama. Baik, sahut darah itu, toh kalian tidak mempunyai pilihan yang ketiga lagi. Jika tak mau mendengar perintahku tentu akan menghadapi jalan kematian. Kemudian peluan lahan ia berputar tubuh menatapkan Hong, apakah hengka sudah mempertimbangkan masak-masak. Kat Hong gelengkan kepala, belum, mati hidup soal yang penting, bagaimana aku dapat cepat-cepat memutuskan. Aku perlu cukup waktu untuk berpikir. Engkau hendak mimikir sampai berapa lama lagi tanya darah itu. Entah, aku pun tak tahu. Begitu sudah mendapat keputusan, tentu ku beritahukan kepadamu. Kata darah itu dengan nada dingin, engkau tahu atau tidak, jiwamu sekarang berada di tanganku. Jika menghendaki, dapat ku hancurkan tulang belulangnya menjadi berkeping-keping. Kat Hong mendengus penasaran, engkau menyelonong menutup jalan darahku sehingga aku kehilangan daya perlawanan. Memang mudah sekali engkau hendak mim bunuh aku, tetapi perbuatanmu itu bukan perbuatan yang gemilang. Hektometer, bicara sampai setengah hari, kiranya engkau masih penasaran, denguseng darah. Sudah tentu tak terima, sahut Kar Hong. Darah baju putih itu merenung sejenak. Ia lalu berkata pula, jika ku buka jalan darahmu dan tali pengikatmu itu kemudian ku berimu waktu untuk mimulihkan tenagamu dan lantas bertempur lagi. Apakah engkau masih penasaran jika tetap ku kalahkan? Sudah tentu aku puas menerama kekalahan itu. Tetapi hanya menerima saja, belumlah cukup. Engkau baru meluluskan untuk mendengar perintahku dan menjadi buddhaku selama-lamanya. Hektometer, sebenarnya aku mim punya obat. Jika ku paksa kalian mim makan obat itu, kalian tentu akan mim babi buta menurut perintahku dan seumur hidup kalian takkan berani mengkhianati perintahku. Tetapi aku tak mau bertindak semaca em itu, sambil berkata ia mim buka tali pengikat pemuda itu dan menepuk jalan darah yang tertutup. Kar Hong loncat ke atas dan gerak-gerakan kedua tangannya agar darah mengalir ke seluruh tubuh. Setelah itu ia pejamkan mat menjalankan pernapasan. Pertandingan nanti bukan melainkan hanya soal gengsi, pun juga menyangkut soal nasibnya. Ia menumpahkan seluruh semangatnya untuk mengadakan persiapan yang penuh. Kebalikannya darah baju putih tampak acuh mim mandang ke sekeliling tempat itu. Pada saat itu Chok Sam Ko Nge dan Chow Yan Hui pun sudah bangun. Mereka mim mandang lekat-lekat pada kedua orang itu. Kira-kira sepeminum teh lamanya, darah itu tak sabar menunggu lagi. Ia menegur Kar Hong, apakah kau belum selesai beristirahat? Kat Hong mim buka mata, menyahut, ah, kini aku teringat. Kau adalah murid dari siluman wanita dari Benggak. Perlu apa kau ribut-ribut tak karuan tukas darah itu? Kalau aku muridnya lalu bagaimana? Di mana siluman wanita itu, lekas suruh dia keluar, jika dia berada di sini, masakan kau masih berjiwa? Hektometer, hah? Engka sudah berontak Kat Hong berseru kaget. Aku memang anak muridnya tetapi aku mim punya dendam permusuhan pembunuhan atas orangtuaku soal itu bukan pemberontak atau berhianat. Tiba-tiba itu kerutkan alis dan menyambung kata-katanya, mengapa engkau mengurusi soal itu? Jika aku tak mim butuhkan pembantu, aku tak suri mim pakai laki-laki tak berguna semacam engkau. Baiklah, hayo engkau mulai menyerang. Tiba-tiba darah baju putih itu tertawa, hati-hatilah ia maju menghampiri dan mie mukul ke dada. Selama ini tak pernah darah itu menyungging senyum apalagi tertawa secerah itu. Wajahnya yang cantik jelita makin berserilaksana kuntumbunga mikar di hari pagi. Kat Hong terpesona melihat kecantikan darah itu sehingga ia terlongong-longong lupa kalau sedang berkelahi. Bahkan ketika tangan si darah sudah hampir mengenai dadanya, ia masih tak megan hindar. Tiba-tiba nona itu menarik tangannya dan membentaknya, apakah kau anggap aku tak berani mim bunuhmu? Merahlah wajah pemuda itu, cepat ia ayunkan tangannya menghantar M saat itu wajah si darah tampak dingin pula. Pada saat tinjuk kat Hong hampir mengenai barulah ia menyurut mundur ke samping. Dengan gerak yang indah gemulai ia dapat menghindari tinjukkan Hong. Kemudian secepat kilat ia menyambar pergelangan tangan pemuda itu. Kero menghindar dan menyerang yang laksana kilat cepatnya itu, hampir mim buat kat Hong tertangkap. Untung ia masih dapat menyurut mundur dua langkah ke belakang. Tetapi si darah terus mengejarnya dengan serangan tutukan jari, tamparan dan pukulan. Dalam sekejap saja ia sudah lancarkan delapan buah serangan berturut-turut. Tetapi kepandaian kat Hong pun bukan biasa. Ia memiliki beraneka pukulan istimewa ini berbagai cabang persilatan. Walaupun serangan si darah sederas hujan mencurah, namun ia masih dapat mematahkannya semua. Beberapa kali serangannya gagal, si darah tampak gugup dan tiba-tiba mundur tiga langkah serunya, uh, tak kira kalau kasakti juga. Walaupun dapat mie mecahkan serangan deras dari si darah tetapi sesungguhnya kat Hong merasa payah sekali. Diam-diam ia mengakui kepandaian si darah mie memang sakti sekali. Dengan kerahkan tenaga murni, diam-diam ia lancarkan pukulan buing sin kun atau pukulan tanpa bayangan. Merasa terlanda oleh semaca em tenaga yang tak terlihat, si darah terkejut dan cepat-cepat kerahkan tenaga dalam untuk milawan seraya berseru dingin. Bagus, kiranya, kau juga dapat menggunakan pukulan buing sin kun. Setengah tahun yang lalu, ketika rombongan Tai Hang Sian Su menyerang benggak, mereka telah dikalahkan karena terkena obat bius sebagian menjadi anak buah benggak sebagian gugur dalam pertempuran. Pada saat menghadapi keadaan yang genting, Sin Cheong To Tiang dan beberapa tokoh persilatan masing-masing telah mie memberikan ilmu kepandaian mereka kepada kedua saudara Kat. Kat Hang dan Kat Tui bersembunyi di perut gunung untuk meyakinkan ilmu pelajaran yang mereka peroleh itu. Berkat telah mie mempunyai dasar latihan yang baik dan mie miliki kecerdasan otak, dalam setengah tahun itu mereka telah berhasil menguasai bermaca em-maca em ilmu kesaktian dari berbagai cabang persilatan. Tapi tampaknya kelewat pendek sehingga mereka belum mampu mencapai tahap kesempurnaan. Dan walaupun mie miliki beraneka ilmu silat sakti, tapi belum dapat menggunakannya untuk mengalahkan lawan. Terhadap darah itu Kat Hang sudah mie mempunyai perasaan gentar. Maka setelah lepaskan pukulan Bu Ing Sin Kun ia segera menyerbu maju tangan kiri mie mukul dengan jurus hogak liukun atau kali bengawan mie ngalirkan awan. Tangan kanan mie mukul dengan pukulan Ping Ho Gui Teng atau S di sungai mengalir. Kedua pukulan itu yang pertama adalah ilmu istimewa dari Partai Butong Pei sedang pukulan kedua berasal dan ilmu istimewa Partai Hoasan Pei. Dua buah ilmu simpanan dari dua partai persilatan digunakan secara berbareng telah mie membuat Ciok Saem Kong dan Tek Chin terkejut. Tetapi darah baju putih itu tetap tak memandang mata. Tangannya bergerak dan menutup dengan sebuah jarinya. Seketika Kat Hang rasakan tutupkan jari darah itu memancarkan aliran tenaga yang dasyat mengarah bagian yang fatal, Kat Hang terkejut sekali. Ia merasa dua buah serangannya itu seolah-olah kehilangan daya perbawanya. Kat Hang terkejut dan loncat mundur. Darah baju putih itu tertawa dingin. Bagaikan bayangan, ia mengejar P muda itu serentak Kat Hang rasakan tangan kanannya kesemutan, ah, kiranya pergelangan tangan kanannya telah dicengkeram lawan. Ciok Saem Kong bertiga yang mengawasi pertandingan itu dari samping, melihat juga akan peristiwa yang luar biasa itu. Bagaimana dengan gerak lemah G mulai laksana seekor kupu-kupu berterbangan di antara taburan angin, darah itu telah menembus hujan bayangan jari Kat Hang yang ras. Bagaimana, engkau tunduk atau belum tanya darah itu dengan nada dingin? Kat Hang termangum mi mandang wajah darah ayu itu. Beberapa saat kemudian ia berkata, Baiklah, aku mau mendengar perintahmulah, lepaskan cekalanmu. Ku percaya omonganmu itu keluar dari sanubarimu si Nona lepaskan cengkeramannya lalu berputar menghadapi Ciok Saem Kong, apakah kalian sudah mengambil keputusan? Jika saudarakat itu boleh mengajukan syarat, masakan kami tak boleh sahut tekcin. Kamu tua bangka banyak akal, bagaimana minta dipersamakan dengan dia? Atas pertolongan Nona mengobati racun kebuang pada tubuh kami, kami berterima kasih sekali. Tetapi kalau Nona menghendaki kami menjadi budak Nona, hal itu memang suatu persoalan yang sulit. Dalam kedudukan kami di dunia persilatan, rasanya kami lebih suka mati di bawah cincangan senjata daripada harus mendengar perintah Nona, kata Gyok Semko NG. Darah itu tertawa, tak apalah. Aku memang sedia semaca emobat racun. Asal kalian minum, kalian tentu akan menurut perintahku tanpa penasaran. Karena kalian akan menjadi manusia patung yang kehilangan daya ingatan dan lupa malu sama sekali. Sekonyong-konyong terdengar suara menggelegar yang dasyat macam benda berat menghantai em dinding karang. Rupanya ada orang datang. Jika Nona suka melepaskan kami, kami bersedia membantu Nona menghadapi musuh Gyok Saem Kong batuk-batuk. Bermula darah itu memang terkesiap mendengar suara dasyat itu tetapi pada lain saat ia tampak tenang kembali. Katanya dengan tawar, tak apa, pintu cukup kokoh, tak perlu kalian kustir. Ia mengeluarkan sebuah botol kumala dan menuang tiga biji pil warna merah. Katanya, pil merah ini disebuat sanhuntan atau pil pembuyar jiwa. Jika orang mie minumnya tentu akan kehilangan ingatan. Dewasa ini entah berapa banyak tokoh-tokoh persilatan yang telah mie minumnya dan tunduk di bawah perintah benggak. Jika tak percaya, silahkan kalian mencobanya. Wajah darah itu tetap sedingin es sehingga sukar diketahui bagaimana getaran perasaannya. Walaupun banyak pengalamannya namun Ciok Saemko NG bertiga tak mampu menaks insinyur bagaimana perasaan darah itu yang sesungguhnya. Ketiga tokoh itu saling berpandangan satu sama lain. Getaran dasyat tadi berulang-ulang terdengar lagi. Rupanya orang yang melakukan gempuran itu bertekad keras hendak menjebolkan pintu batu. Si darah sejenak berpaling mie mandang kat hong, serunya, jangan bergerak. Pintu itu kokoh sekali. Biarkan mereka menggempur sampai tiga hari tiga malah em, tak mungkin dapat menjebolkan. Kemudian darah itu pelahan-lahan menghampiri Ciok Saemko NG bertiga. Tiba-tiba ia unjiwir telinga tekcin, karena engkau yang lebih dulu sadarkan diri, engkau lah yang minum pil ini dulu. Bukan kepalang kejut tekcin. Tanpa banyak pikir ia serentak berseru, nanti dulu nona. Ya aku meluluskan permintaanmu. Tanda petik. Hektometer, memang aku tak takut engkau takkan mie luluskan sekali. Tepuk ia menutup jalan darah jago tua itu lalu menghampiri Ciok Saemko NG, engkau berani minum pil ini atau tidak? Minum moba tak bersangkut laut dengan keberanian. Walaupun aku sudah tua dan tak takut mati, tetapi aku tak dapat mie minumnya. Setan bernyali kecil, damperat si darah seraya menutup jalan darah tokoh tua itu. Lalu menghampiri Chow Yan Hui. Kita sesama kaum wanita, katanya, aku tak mau mim bikin susah kepadamu silahkan engkau pilih mana. Mau mimpil sendiri atau ingin diperlakukan seperti kedua orang yang kututup jalan darah Chow Im dan Chow Yang? Walaupun Chow Yan Hui itu seorang pendekar wanita yang keras hati tetapi dalam menghadapi saat seperti itu, tak urung hatinya bergetar juga. Ia menghela nafas, dalam keadaan mati tak dapat, hidup pun tak bisa seperti ini, terpaksa aku menyerahkan di bawah kekuasaanmu. Jika tak mie mandang karena sesama kaum wanita, tentu tak kuajak engkau berunding begini sahut si darah. Aku belum jelas bagaimana kalau minum pil dan bagaimana kalau engkau tutup jalan darahku. Karena engkau suruh aku mimilih, sukalah menjelaskan dulu bagaimana akibat dari kedua pilihan itu, kata Chow Yan Hui. Kalau minta dijelaskan kedua-duanya memang tak enak akibatnya. Minum pil akan kehilangan daya ingatan selama tak minum obat penawarannya, tentu tetap menjadi hambaku seumur hidup. Hanya ada sedikit keuntungan, selama itu engkau takkan menderita suatu kesakitan apa-apa. Dan kalau ditutup jalan darah Chow Im dan Chow Yang itu tanya Chow Yan Hui. Itu memang lain akibatnya, kata si darah. Sekalipun engkau masih mim punya ingatan, tetapi engkau akan menderita siksaan kesakitan yang hebat setiap dua jam sekali. Harus kuurut supaya jalan darahmu yang tertutup itu tidak macet darahnya. Tetapi penderitaan itu luar biasa sakitnya. Urat-urat nadi dalam tubuh akan minyurut seperti yang diremas-remas sakitnya. Minum pil dan merusakkan urat nadi, dua-duanya serupa. Eh, aku sungguh-sungguh berhati ganas sekali seru Chow Yan Hui. Peristiwa ganas yang ku saksikan, jauh lebih hebat dari saat ini, sahut si darah dengan tangkas. Bukankah tujuanmu hendak mim perbudak kami supaya menurut perintahmu? Tetapi sekalipun engkau rusakkan urat nadi kami, ingatan kami masih terang. Hektometer, tetapi aku tak percaya kalau orang mampu bertahan dari siksaan urat nadi yang telah dirusak itu. Jika tidak percaya, silakan coba. Silakan lesahut Chow Yan Hui dengan gagah. Engkau sendiri yang mi milih kata si darah seraya terus menutup dua buah jalan darah tetua wanita dari Tiam Jong Pei itu. Kemudian mi lepaskan tali ikatan mereka bertiga. Selama itu Chok Sem Kong diam-diam telah kerahkan peredaran darahnya. Ternyata ia merasa tak berapa sakit. Maka cepat-cepat ia gunakan ilmu menyusup suara mim bisiki tek cin supaya pada saat si darah membuka tali ikatan mereka, harus serentak diserang dan di eringkus. Kemudian dipaksa agar mim buka jalan darah mereka yang ditutupnya itu. Maka pada saat si darah melepaskan tali ikatan mereka, Chok Sem Kong cepat bertindak menghantar M darah itu. Tetapi darah Iu tertawa dingin, hektometer, memang telah ku duga kalian tentu akan dekat mengadu jiwa ternyata dugaanku benar. Sambil berkata darah itu gerakan jarinya untuk menutup. Chok Sem Kong mundur selangkah. Selagi si darah tengah menghadapi Chok Sem Kong, tek cin cepat menghantam punggungnya. Tetapi dengan tenang, darah itu totokan jarinya ke belakang, mengarah jalan darah pada si kulengan tek cin. Gerakan darah itu memang luar biasa anehnya. Jarinya selalu mengarah jalan darah orang. Tek cin pun terpaksa menyurut mundur beberapa langkah. Chow Yan Hui mencabut pedangnya tetapi masih ragu-ragu dan tak jadi menyerang. Chow Chian Bung Gun, kita toh sudah dikuasainya, mengapa masih mi megang tata susila pertempuran lagi? Hayo maju seru Chok Sem Kong. Jika kita mi munuhnya, siapakah yang mau menolong kita jika jalan darah kita yang tertutup itu mulai merangsang sahut Chow Yan Hui? Mengapa Chow Chian Bung berbanyak hati? Tangkap dan siksa dia masakan dia tak mau mi buka jalan darah kita seru Chok Sem Kong dengan garang walaupun sesungguhnya hatinya gentar terhadap darah itu. Ia menyadari bahwa iimu silat dan ilmu tutukan darah itu mi punya aliran tersendiri. Berbeda dengan ilmu yang terdapat di kalangan persilatan pada umumnya. Sambil mendesak mundur Chok Sem Kong dan Tek Chin darah baju putih itu berseru mi manggil Kat Hang supaya datang kepadanya. Kat Hang mengiakan. Dihantamnya Chok Sem Kong sudah tentu jago tua itu terkejut dan cepat menangkis dengan tangan kiri seraya berseru mi peringati. Hai, apa kau gila? Seorang lelaki sekali berkata tentu akan melaksanakan, sahut Kar Hong. Aku sudah berjanji akan turut perintahnya, mana aku tak mau ingkar janji dua buah pukulan kembali dilontarkannya. Sambil menangkis. Chok Sem Kong berseru, kita beberapa orang bersama-sama datang dan bersama-sama menderita nasib yang sama. Mengapa saudara berjanji menghama kepadanya? Karena takut mendapat ancaman. Terdengar suara deburan yang dasyat sampai tiga kali sehingga mengganggu kata-kata Chok Sem Kong. Darah itu kerutkan alis serintak iamer ubah gaya pukulannya dengan jurus yang aneh. Hanya dalam sepuluh jurus saja, tentulah Tek Chin akan rubuh. Melihat itu Chok Sem Kong segera bertindak. Si darah menghindar ke samping dan berseru bagus, bagus, memang aku belum tahu sampai di mana hasil yang kujumpai dalam ilmu perlihatinanku. Kalau hanya seorang, memang bukan lawanku. Kalian maju berbareng, dapat memberi kesempatan kepadaku untuk mencoba kepandaianku yang kupelajari itu. Dalam pada berkata-kata itu, tiba-tiba ia merubah gerakan tubuhnya. Dengan gerak putaran yang cepat sekali, ia sudah menyusup di tengah kedua jago tua itu. Tinjumi mukul jari menutup. Menyaksikan gerak si darah yang sangat aneh itu, diam-diam Chow Yan Hui terkejut. Ia merasa walaupun berbekal pedang percuma saja menghadapi gaya serangan si darah sedikit pun tak memberi kesempatan orang untuk memainkan pedangnya. Mi mandang ke sebelah sana, tampak Kat Hang bertempur sendiri melawan Ciok Saem Kong. Menilik jalannya pertempuran yang begitu seru, sukar untuk selesai dalam waktu yang singkat. Tetapi ketua wanita dari Tiam Jong Pei itu tak sempat mi mecah perhatiannya lagi. Ia harus waspadat terhadap serangan si darah yang luar biasa anehnya. Dan walaupun maju bersama Teg Chin, tetapi akhirnya tetap terdesak oleh darah itu suatu hal yang benar-benar membuatnya tak habis herannya. Hati-hatilah teiba-tiba darah baju putih itu mendengus dingin dan menyambar lengan Chow Yan Hui. Chow Yan Hui turunkan lengannya ke bawah lalu balikan pedangnya ke atas, menabas dan menusuk. Tetapi tiba-tiba tangan si darah yang diulurkan itu tiba-tiba diputar dan dengan gerak cepat yang luar biasa, ia mencengkeram si kulengan Chow Yan Hui. Seketika itu juga Chow Yan Hui rasakan si kulengannya yang kanan kesemutan. Tau-tau pedangnya sudah beralih ke tangan si darah. Ketua wanita partai Tiam Jong Pei itu tercengang. Wajahnya merah kemalu-maluan. Ia menyurut mundur dua langkah, serunya, seumur hidup belum pernah aku kalah milawan musuh. Tetapi hari ini senjataku dapat direbut musuh, aku malu untuk hidup di dunia. Dia adalah seorang ketua dari partai persilatan yang ternama. Pedangnya dapat direbut orang, merupakan suatu hinaan yang besar baginya. Baik terhadap pribadinya maupun geng si partai Tiam Jong Pei, hal itu merupakan noda yang tak terperkirakan besarnya. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik ia mati saja. Dua kali darah itu bolang-balingkan pedang untuk mengundurkan Chok Sem Kong dan Tek Chin lalu menjawab Chow Yan Hui, Jika engkau ingin mati, aku pun tidak dapat menghalangi. Hanya saja perlu ku beritahukan kepadamu. Ilmu yang kugunakan untuk merebut pedangmu itu adalah ajaran dari Dewa Silat Loh Yan. Di dunia persilatan yang mampu mi mecahkan ilmu serangan itu, hanya beberapa orang saja. Dalam pada berkata itu, si darah taburkan pedangnya menjadi suatu lingkaran sinar yang berhamburan mi menui penjuru. Tek Chin gelagapan tak mampu menangkis. Kret. Tiba-tiba ia rasakan kepalanya silir. Ah, segumpal rembutnya kena terpapas pedang si darah. Ilmu pedang yang aneh dari darah itu menyadarkan Tek Chin. Bahwa jika terus-menerus mi imbiarkan dirinya diserang kera begitu, akhirnya ia tentu terluka di ujung pedang. Harap berhenti dulu, nona. Aku hendak berunding serunya. Darah itu pun hentikan gerakan pedangnya. Ia menengadah mi mandang langit ruangan. Mulutnya berkomat kemik bicara seorang diri. Mulut menyungging senyum tertawa. Rupanya ia terkenang akan suatu peristiwa yang mi gembirakan. Dia jarang tertawa. Wajahnya selalu mimdeku dingin tetapi apabila sekali ia tertawa, ah, benar-benar menyerupai kuntum bunga yang tengah mikar sedap dan mengesankan. Setua itu Tek Chin belum menikah dan tak pernah bergaul dengan wanita. Tetapi toh, saat melihat wajah si darah mengulum tawa, semangatnya melayang-layang juga. Cepat-cepat ia berseru, nona. Darah itu tersadar dari lamunannya dan wajahnya pun kembali sedingin es. Serunya, apakah kalian sudah menyadari tak dapat mi lawan aku? Melihat Tek Chin dan Chow Yan Hui berhenti menyerang, Chow Ksem Kong pun mendesak Kat Hang lalu berseru supaya pemuda itu berhenti dulu. Jago tua dari Swat San Pei itu sudah kewalahan mi ngadapi serangan Kat Hang yang menggunakan bermaca-macam ilmu pukulan istimewa. Hanya karena mengandalkan tenaga dalamnya yang kuat, maka Chow Ksem Kong masih dapat bertahan. Kat Hang berpaling ke arah si darah lalu menghampiri dan berdiri di sampingnya. Kata Tek Chin, ilmu pedangmu tadi, benar-benar belum kulihat seumur hidup. Jangan bicara yang tidak perlu. Kalian menyerah atau tidak bentak darah itu. Tek Chin kerutkan alis, sahutnya, engkau mengatakan bahwa ilmu pedangmu itu berasal dari lohyan, benarkah itu? Sudah tentu sungguh, tiba-tiba darah itu hentikan kata-katanya karena mendengar suara deburan pada pintu batu itu menggelegar tiada hentinya. Mereka menggempur alat perkakas di luar pintu, katanya. Saat itu terdengar derap langkah orang masuk. Rupanya pintu telah dapat dijebloskan sekalian orang menunggu dengan tegang siapa gerangan yang masuk itu. Langkah kaki itu berhenti dan diambang pintu muncullah sesosok tubuh pendek. Aha, kiranya si orang pendek baju hitam. Entah dari mana, tetapi saat itu secercah cahaya merekah ke dalam ruangan sehingga ruangan itu agak terang dan dapat terlihat keadaannya. Dari rambut mi manjang ke bahunya dapatlah diketahui bahwa orang pendek yang mukanya berlumur kotoran itu, ternyata seorang wanita. Tangannya mencekal sebatang pedang matemi mandang lekat-lekat kepada beberapa tokoh yang berada dalam ruang situ. Masing-masing saling berpandangan tanpa berkata suatu apa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba darah berbaju putih mengangsurkan pedang kepada Chiu Yan Hui. Terimalah pedangmu dan jagalah diambang pintu. Chiu Yan Hui tertegun. Tetap pada lain saat ia menyambuti pedang itu terus melangkah ke pintu. Si orang pendek mundur ke belakang dan melenyapkan diri. Sejenak mi mandang kepada Tek Chin dan Chiu Xem Kong, si darah baju putih berkata, mereka dapat membobolkan pintu. Tetapi sayang datang terlambat dan tak dapat melihat wajah Lohian. Kemudian ia tertawa dingin, katanya pula, tempat jenazah Lohian berada di sebuah kamol rahasia yang diperlengkapi dengan alat perkakas istimewa. Tanpa ku tunjukkan tak mungkin mereka akan menemukannya. Ucapan itu tampaknya seperti ditujukan kepada Chiu Xem Kong dan Tek Chin tetapi pun seperti diperdengarkan kepada orang pendek tadi. Nona, apakah jenazah Lohian benar-benar berada di perut gunung ini? Tanya Chiu Xem Kong. Bagaimanakah keputusan kalian? Jika kalian tak mau mim bantu aku menghadapi musuh yang saat ini sudah berada di luar, aku pun tak mau mim maksa. Hektometer siapakah yang mim bocorkan rahasia telaga darah itu? Pada akhir-akhir ini memang banyak sekali tokoh-tokoh persilatan yang masuk ke tempat ini. Rupanya dalam guava rahasia dalam perut gunung sini bakal terjadi pertempuran berdarah. Berhenti sejenak. Ia melanjutkan kata-katanya. Telah ku lepaskan kelima binatang yang menjaga telaga darah selain akan terjadi pertempuran antara manusia lawan manusia, pun akan dimeriahkan dengan ikut sertanya lima macaem binatang ganas yang jarang muncul di dunia. Tiba-tiba di luar ruangan terdengar lengking suara tertawa, ih, apakah bukan Saem Sumo Ai, engkau belum meninggal. Darah itu agak terkejut. Siapa bentaknya dengan nyaring? Ai, mengapa engkau tak kena lagi suara ku lagi teriak orang di luar ruangan itu? Wajah darah baju putih tenang kembali, serunya, apakah Jisuchi? Di luar terdengar suara tertawa melengking lalu orang itu berkata, karena sama-sama dibesarkan sejak kecil mula, tentu saja Sumo Ai takkan melupakan suara sucimu itu. Habis berkata, di ambang pintu muncul seorang nona baju merah. Tangan mencekal kebut hutim dan punggung menyanggul sebatang pedang. Wajah si darah baju putih yang dingin itu rampak berkerinyutan. Rupanya ia sedang mengalami pergolakan batin. Setelah beberapa saat saling beradu pandang, akhirnya nona baju merah itulah yang mim buka mulut lebih dulu. Ah, hang suat Sumo Ai sejak kau dipaksa suhu untuk terjun ke dalam perut gunung berapi, siang malah em tidak putus-putusnya ku berdoa agar kau dilindungi dari malapetaka. Ah, kiranya Sumo Ai memang mim punya rejeki besar sehingga selama tidak kurang suatu apa. Ah, menyesal karena mim buat suci repot saja, sahut si darah hang suat. Nona baju merah itu mim mandang beberapa saat kepada Chiyok Semkong bertiga lalu tanyanya kepada Bue Hang Suat, mereka tentulah jago-jago silat yang ternama. Apakah perlu ku bantu Sumo Ai untuk melenyapkan Mirka? Ah, tak berani ku bikin repot suci buru-buru Bue Hang Suat berkata. Jika hendak mim bunuh mereka, aku pun sanggup. Nona baju merah itu kerutkan alisnya, mau marah tetapi masih ditahan. Katanya Hang Suat Sumo Ai, aku pun sudah diusir oleh Toa Suci. Benarkah Bue Hang Suat menegas? Toa Suci berhati kejaem. Karena iri hati melihat Sumo Ai disayang Suhu, diam-diam dia pernah berunding dengan aku untuk mencari jalan menyingkihikan kau. Seharusnya dia bergembira karena cita-citanya terkabul, sahut Bue Hang Suat. Hektometer, mungkin dia mengira aku tentu sudah mati di dalam kawah api itu. Metu Nona baju merah itu berkeliaran sejenak lalu perlahan-lahan melangkah maju. Dengan tertawa-tawa ia berseru, karena tertimpa kemalangan, Sumo Ai malah memperoleh rejeki besar dapat masuk ke dalam telaga darah ini. Bue Hang Suat menyahut Adam, telingaku tidak tuli. Jika Ji Suci hendak bicara apa-apa silahkan mengatakan dari situ saja. Wajah si Nona baju merah itu berubah lalu berseru, apakah Sumo Ai pernah menghitung berapa lama Sumo Ai telah pergi itu? Mengapa? Karena kita tak minum obat lagi, bila tiba saatnya, wajah Sumo Ai yang cantik itu tentu akan lenyap dan, dan akan berubah menjadi seorang wanita jelek. Wajah Bue Hang Suat yang dingin mengeriut kerawanan. Tetapi kerawanan itu cepat terhapus dan berkatalah dia dengan tawar, kalau memang menjadi buruk, biarlah buruk. Wajah Bue Hang Suat berhenti sejenak lalu berkata pula, benar, memang di sini telaga darah itu sayang kalian datang terlambat. Lohian sudah menutup mata. Kalau begitu, Sumo Ai pernah berjumpa dengan orang tua sakti itu si Nona baju merah berseru tegang. Ya, atas kemurahan hati beliau, aku diterima menjadi muridnya. Nona baju merah itu tertawa, ah, besar sekali rejeki Sumo Ai. Benar-benar membuat orang mengiri. Ia menghela nafas panjang, lalu, menurut cerita dunia persilatan, Lohian itu seorang tokoh yang hampir mencapai tingkat kedewaan. Dengan diterima menjadi muridnya tentunya, ilmu kepandayan Sumo Ai tentu bukan seolah-olah saktinya. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring yang memutuskan kata-kata Nona baju merah itu. Dan serempak dengan itu sekonyong-konyong Bwee Hang Swat rasakan tubuhnya tergetar. Wajah Nona baju merah itu pun ikut berubah. Ia mimpisiki Bwee Hang Swat, Sumo Ai, ada orang yang datang lagi, rupanya saat ini banyak sekali orang berbondong-bondong datang ke tempat ini. Bwee Hang Swat tegak mimatung. Ia tengah merenung dan tak mengacuhkan kata-kata sucinya. Terdengar suara debur senjata menghantam. Rupanya di luar ruangan telah terjadi pertempuran dasyat. Dan serempak dengan itu Cok Saem Kong pun tertawa gelak-gelak. Mengapa kau tertawa bentak Bwee Hang Swat? Jago tua dari Swat sampai itu hentikan tertawanya dan menyahut, terus terang saja, yang ikut aku masuk ke dalam telaga darah ini banyak sekali jumlahnya. Kemungkinan mereka tentu mencari kemari. Kalian sudah ketemu, lalu mawapa? Saat ini keadaan sudah jelas sebagai murid satu-satunya yang mendapat ilmu warisan Lohian, Nona akan menjadi sasaran orang. Bahkan suci Nona itu sendiri pun menaks insinyur pada Nona. Betapapun saktinya Nona tetapi karena Nona hanya seorang diri, tentulah sukar menghadapi lawan yang berjumlah begitu banyak. Jago tua itu berpaling kepada Tek Chin, katanya, jika Nona sudi Mim bagikan sedikit kepada kami dari barang-barang peninggalan Lohian itu, atau Mim beri kesempatan agar kami dapat ikut Mim pelajari barang-barang peninggalan Lohian. Tentulah dengan sepenuh hati kami akan Mim bantu Nona menghadapi musuh itu. Dwe Hang Swat sejenak meradupkan mati sahutnya, sepenanak nasi lamanya, urat nadi kalian yang kututuk itu tentu akan bekerja. Disitulah nanti kalian akan meraung-raung seperti babi hendak disembelih. Ha, coba sajalah nanti kalau kalian ingin tahu bagaimana rasanya orang yang tak bisa mati, tak bisa hidup. Suara dering senjata beradu di luar ruang berlangsung terus dan hirup kacau. Rupanya pertempuran itu tidak dua orang tapi telah meningkat besar-besaran. Setelah merenung sesaat, Nona baju merah tiba-tiba berputar tahuh dan lari keluar. Sekali lagi Dwe Hang Swat menatap Jok Semkong bertiga dan berseru menegasi, Kalian ingin mati atau ingin hidup? Jika ingin hidup harus menurut perintahku. Tetapi jika kalian yakin dapat hidup dalam perut gunung itu serta tak takut akan keadaan gunung yang penuh dengan berbagai macam hawa aneh dan kelima binatang ganas itu, silahkan. Tiba-tiba Nona baju merah tadi muncul lagi. Wajahnya mene MPAK kecemasan, Sam Sumoai, celaka. Mengapa begitu ketakutan tegur Bwe Hang Swat dingin? Su, Suhu. Mendengar itu, terkejut juga lah Bwe Hang Swat. Baru buru ia menegas, Su, tiba ia berganti ucapan, dia datang juga. Saat itu si Nona baju merah mulai tenang kembali. Ia menghela nafas, walaupun belum melihat Suhu, tetapi kudapati Toa Suci mim bawa banyak sekali anak buahnya. Tentulah ketika masuk kemari, kalian meninggalkan jejak yang dapat diketahui Mirka kata Bwe Hang Swat. Nona baju merah itu merenung, ujarnya, jika Toa Suci muncul, tentulah Suhu akan ikut datang juga. Jika kita Suci dan Sumoai tak mau melupakan dendam dan budi yang lampau dan tak mau bersatu padu, tentu Akas mengalami kematian yang mengenaskan. Perlahan-lahan Bwe Hang Swat mi belakangkan tubuhnya. Pada waktu meninggalkan Benga berapa banyak anak buah yang Suci bawa serta? Maka Nona baju merah itu berkilat-kilat mi mancarkan hawa pembunuhan. Kemudian menyahut dengan dingin, kita berdua sama-sama sepserguruan dan sama-sama mim pelajari ilmu silat. Apa yang engkau miliki, tentu tak dapat mengelabungi aku. Dengan itikat baik aku ajak kau berunding untuk bersama-sama mi lawan musuh. Tetapi kau begitu angkuh padaku sekalipun aku telah melanggar perintah Suhu dan diam-diam masuk ke dalam telaga darah sini, tetapi resminya aku belum meninggalkan perguruan. Asal aku rela menerima sedikit makian dan hukuman Suhau, lalu mim bantu Toa Suci untuk menangkapmu, tentulah aku akan mendapat pengampunan. Tiba-tiba Bwe Hang Swat berputar tubuh, matanya berkilat menatap Nona baju merah itu dan katanya perlahan-lahan, walaupun sesama perguruan tetapi kepandayanmu tak menang dari aku. Apalagi sekarang, engkau bukan tandinganku lagi. Hektometer, kecuali engkau mau tunduk pada perintahku, silahkan engkau mimilih jalan sendiri dan dengan saling mingurus. Suara gemerincing senjata makin lama makin nyaring. Tentulah pertempuran meningkat lebih seru dan sengit. Rupanya rombongan jago-jago benggak tetap tertahan tak dapat maju. Bwe Hang Swat heran setelah merenung sejenak, ia berkata, siapakah yang bertempur dengan Toa Suci itu? Si Nona baju merah menyahut tawar, mungkin engkau anggap aku hanya seorang. Dan karenanya engkau mirmehkan kekuatanku. Hektometer, bukan omong besar. Asal dengan suhu sendiri yang datang, aku dan anak buahku dapat menghadapi Toa Suci dan rombongannya itu. Dari mana engkau mengumpulkan sekian banyak anak buah itu tanya Bwe Hang Swat. Tiba-tiba Nona baju merah itu tertawa nyaring dan Mie mandang sampai lama baru kumandang tertawanya berhenti. Apa yang engkau tertawakan tegur Bwe Hang Swat marah. Jika semua I tak mengingatkan, tentulah aku lupa Mie beritahukan kepadamu. Anak buahku itu walaupun hanya tiga orang, tetapi istimewa semua. Di antaranya terdapat juga kekasih Sam Sumuai itu. Pui Siula Mwe Hang Swat terbeliak kaget. Benar, memang Pui Siula M. Dia telah ku beri minum obat penghilang kesadaran dan sekarang menghamba kepadaku. Tanpa menunggu Nona baju merah itu menyelesaikan kata-katanya, Bwe Hang Swat terus menerobos lari keluar. Tunggu tiba-tiba Nona baju merah Mie mentah, apakah hendak Mie babi buta menolong? Mengapa seru Bwe Hang Swat? Lebih baik engkau hapuskan keinginan itu. Jika aku tak Mie buat persiapan, masa berani Mie beritahukan kepadamu? Asal engkau Mie buka tali pengikat tubuhnya, dia tentu mati seketika. Sekonyong-konyong Bwe Hang Swat melesat ke muka sucinya itu, mengingat kita sesama perguruan, aku tak sampai hati Mie bunuhmu. Tiba-tiba terdengar jeritan Mie lengking tajak M. Bwe Hang Swat dan Nona baju merah itu serempaka berseru kaget, Hai, apakah Toa Suci terluka? Suara dering senjata beradu itu pun sirap. Tetapi di luar ruangan terdengar derap kaki orang yang deras dan pada lain saat muncullah empat orang. Orang yang muncul di depan bertubuh kecil berpakaian warna hitam dan mencekal sebatang pedang. Di belakang tampak, Pui Siula M, orang ketiga, lucu wujudnya. Rambut dan jenggotnya seperti dipasang orang, haria tinggal separoh. Mukanya penuh kotoran sehingga tak dapat dikenali orang. Orang yang keempat, rambutnya terurai kusut masai, kunisnya mi manjang menutup mulut dan mencekal sebatang tongkat bambu. Setelah menyapukan pandang matanya kepada sekalian orang yang berada dalam ruang itu, si orang pendek baju hitam lekatkan matanya ke arah Bwe Hang Swat. Mete Bwe Hang Swat yang tajam segera melihat bahwa tubuh keempat orang itu terikat oleh tali yang halus sekali. Pui Siula M, ia tertawa hambar. Siula M pun tertawa-tawar dan tak mengucapkan apa-apa. Saem Sumo Ai, Toa Suci mundur dengan mi bawa luka. Dikhuatirkan suhu akan segera datang kata nona baju merah. Lepaskan dulu ikatan mereka seru Bwe Hang Swat. Kedua saudara seperguruan itu sahut menyahut, entah sedang melakukan tawar-menawar apa. Tiba-tiba mulut orang pendek berkomat kami tetapi tak terdengar berkata apa saja sedangkan Pui Siula M mengangguk tetapi tetap tak bicara. Ternyata orang pendek berpakaian hitam itu bukan lain adalah Hian Song yang telah mimakan obat dius dari si nona baju merah. Hian Song gunakan ilmu menyusup suara untuk bertanya apakah darah baju putih itu Bwe Hang Swat. Dan Siula M pun menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba Ciok Saem Kong berteriak, Ceng Hun To Tiang. Lelaki yang berambut dan jenggot pendek itu agak termangu, serunya, kapankah Chow Tu Yew dan Lo Chiang Pui E berdua masuk ke dalam telaga daras ini? Apakah Tian Chee To Tiang dan Tai Ih Sian sebelum datang? Uh, Tai Ih dan Tian Chee serta murid Mu Tiogan telah kesingsal jalan dengan kami. Mereka memang sudah berada di perut gunung sini tetapi entah berada di mana sahut Ciok Saem Kong. Sekonyong-konyong Bwe Hang Swat menyelingap ke muka Siula M dan hendak mim buka tali pengikatnya. Eh, tiba-tiba Tian Song menambalkan pedangnya, dua gumpal hamburan sinar pedang, mimaksa Bwe Hang Swat mundur selangkah. Tian Song tahu bahwa darah baju putih itu hendak menolong Siula M tetapi ia cemburu dan menyerangnya. Nona baju merah itu tertawa dingin, apakah sumuai sungguh-sungguh hendak bermusuhan dengan aku? Bwe Hang Swat menyahut dingin, jika kau tak mau mim buka tali pengikatnya, jangan sesalkan aku tak ingat hubungan saudara seperguruan lagi. Ternyata pertempuran dasyat yang berlangsung di luar ruangan tadi, adalah antara Tian Song dan orang-orang benggak. Diam-diam M nona baju merah itu menyadari baik dalam ilmu pedang maupun pukulan, darah Tian Song itu lebih hunggul dari dirinya. Dengan mim punyai pembantu darah sesakti itu, si nona baju merah mim perhitungkan tentu dapat menghadapi. Bwe Hang Swat setelah mim perhitungkan kekuatannya, berserulah nona baju merah itu dengan dingin. Kalau sumuai tak mau ingat akan persaudaraan, jangan salahkan aku sebagai suci akan berlaku kejaem, berpaling kepada Tian Song ia memberi perintah, berilah ia hajaran. Tian Song yang hilang kesadaran pikiran itu mengiakan dan terus menyerang Bwe Hang Swat. Bwe Hang Swat menghindar. Mi mandang sebentar ke arah Xin Lam lalu memberi perintah juga kepada Chow Yan Hui, layanilah darah itu. Chow Yan Hui hanya memandang ke arah Chok Sem Kong dan Tek Chin tetapi tidak bertindak apa-apa. Suatu seristiwa aneh telah terjadi. Dalam anggapan Chok Sem Kong beriga, Cheng Hun Tot Yang dan Siu Lam tentu terbius obat sehingga mau menurut perintah si nona baju merah. Tapi Siu Lam dan Cheng Hun pun menyangka kalau Chok Sem Kong bertiga sudah dibius Bwe Hang Swat. Hian Song menyerang Bwe Hang Swat lagi, tapi dicegah Siu Lam, adik Song, mundurlah. Mengapa darah itu menarik pedang bertanya? Hektometer, engkau khawatir melukainya tiba-tiba nona baju merah itu tertawa dan serentak putar diri, kebutkan budetim kepada Siu Lam. Wut-wut-wut, pakaian Siu Lam berhamburan kemana-kemana. Darah mengucur deras. Bwe Hang Swat mengerut iba. Bibirnya bergerak-gerak hendak bicara tetapi tak jadi. Jangan mi mukulnya tiba-tiba Hian Song melengking dan lari menghampiri. HMM, aku dapat mi bunuhnya dengan seketika dengus si baju merah. Dua tetes air mata menitik di pelupuk Hian Esong, ujarnya, aku sudah mendengar perintahmu dan melakukan apa yang engkau suruh. Mengapa engkau masih mi mukulnya? Ji Suci tiba-tiba Bwe Hang Swat lambaikan tangannya. Nona baju merah itu tertawa mengikik, serunya, mengapa engkau mi manggil aku? Engkau kan hanya menginginkan barang-barang loh Hian. Mari ku tunjukkan.